Halo guys, welcome back with me, IndraDeka Sekarang gue mau sharing lagi guys tentang game mobile yang sekarang gue mainin Nah, sekarang gue lagi main Ragnarok Eternal Love Kalian udah pasti tau lah ya game ini Nah guys, sekarang gue mau bikin percobaan nih Yaitu gue mau bikin salah satu kartu bintang Sebenernya gue bisa sih beli, tapi itu agak susah Karena barangnya itu di exchange cuma ada 1-3 doang Sedangkan peminatnya ada ratusan Jadi kita harus berebut dan itu kemungkinannya susah banget buat kita dapat Jadi gue putusin untuk bikin aja Walaupun setelah gue simulasi, biaya bikinnya itu lebih mahal daripada kita beli Sekitar 8 jutaan selisihnya Kalau kita beli di exchange, itu harganya sekitar 22 juta Sedangkan kalau kita bikin, average-nya sekitar 29 juta, hampir 30 juta Yang kurang lebih 8 juta Oke guys, langsung saja kita lihat Ini dia kartu yang mau gue beli guys Egyra Bintang Walaupun harganya 8 juta lebih mahal Tapi kita bisa mendapatkan bonus reward dari unlock card tersebut Disini kita dapat melihat Bahwa bonus unlock cardnya adalah Attack plus 12 Yang dimana itu sangat lumayan untuk menambah attack karakter kita Oke, sekarang gue mau mempersiapkan dulu bahannya Disini yang gue perlukan untuk membuat Egyra Bintang card Adalah 8 buah Egyra card Dan 800 piece gram gas Nah, sekarang gue mau mempersiapkan dulu bahannya Video ini sementara akan gue percepat dulu ya guys Agar kalian tidak kelamaan menunggu nya Sambil gue mempersiapkan bahan-bahannya Buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu ya Terus jangan lupa di like, comment, and share Agar kita bisa sama-sama saling berbagi informasi Let's go Okay guys Sekarang gue udah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kartu Egyra Bintang ini Yuk langsung saja kita craft Juj 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 Kartu Egyra Bintangnya Kita get dulu Lalu kita lihat Ini dia guys Kartu Egyra Bintang Wow Sekarang kita mau coba lihat perbedaan damage-nya dulu ya Apakah Ini pengaruhnya sangat besar Atau cuma sedikit Yuk langsung saja kita test damage-nya Oke guys Disini gue pakainya Malang Crab Bow Set Bukan Mystery Bow Set Disini dapat dilihat gue pakai Plus 10 Overlord Crab Bow Tapi sebelum kita test damage-nya Kita unlock dulu nih bonus reward kita Oke Dapat plus 12 Sekarang gue mau kasih tau Gue pakai foot apa aja buat test damage ini Disini Gue pakai Dex B Agi B Awakening Potion Seperti biasa Dan foot yang gue pakai adalah Foot yang nambah ASPD Karena apa Karena gue pakai skill Exit Break Yang dimana itu akan menguras Banyak ASPD gue Oke langsung saja kita coba S damage-nya Tanpa kartu Egyra card 172 172 172 216 216 216 2495 271 216 Oke guys Sepertinya Gue udah dapetin Damage tertingginya Tanpa Kartu Egyra Bintang Kart ini Sekarang gue mau coba Pakai kartunya Kita lihat Berapa besar sih Perbedaannya Yuk Kita langsung saja Coba 215 215 215 215 215 215 215 220 220 292 587 Oke guys Oke guys Sekarang Gue udah nemuin Damage terbesar Setelah gue pakai Kartu Egyra Kart bintang ini Sebelum pakai Egyra Kart Damagenya itu adalah 287 495 Tetapi setelah gue pakai Egyra Kart Damagenya berubah menjadi 292 587 Selisihnya sekitar 5k-an guys 5092 Wow Kartu dengan harga 30 juta Cuma nambah 5k doang Karena karakter gue Udah setengah jadi Jadi kartu ini Sangat bagus buat gue Tetapi Buat kalian yang baru main Gue gak saranin Buat kalian beli kartu ini Mendingan kalian Alokasikan uang kalian Untuk beli Kartu-kartu yang lebih murah Dan efeknya lebih bagus Jika udah Memenuhi standar ADL Baru kalian benahin Satu persatu Mulai dari Senjata Armor Sepatu Aksesoris Dan lain-lain Oke deh Itu saja yang mau gue Coba hari ini Sampai jumpa di video gue Yang selanjutnya ya guys Jangan lupa subscribe Comment Like And share Agar kita bisa Saling berbagi informasi See you guys Bye guys Grow Grow In the In the